Selamat datang di channel Gede Gambar Menurut penelitian, subscribe itu gratis Tetapi, banyak orang yang menonton video ini belum subscribe Jadi, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe kalian, semangat kami Selamat menonton Kali ini kita akan menggambar salah satu sosok emak-emak tangguh yang ada di Indonesia Yaitu Megawati Soekarno Putri Bernama lengkap Diyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri Atau Akrab Disapa Megawati Soekarno Putri Lahir di Kampung Lektok Ratmakan, Tepi Barat Kalijode, Yogyakarta Pada tanggal 23 Januari 1947 Ibunya adalah Fatmawati Seorang gadis kelahiran Bengkulu Dimana Soekarno dahulu pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda Namun setelah kelahirannya Megawati tidak bisa didampingi langsung oleh sang ayah Karena saat itu Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka karena agresi militer Belanda Megawati adalah putri kedua dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, disinyur Soekarno Megawati menempuh pendidikan TK di sebuah gazibu yang berada di hitaman antara Istana Merdeka dan Istana Negara Ia belajar bersama anak tokam rumput, sopir, melayan, hingga anak anggota kabinet saat itu Ketika pertama kali sekolah di TK, Megawati kaget Karena hanya dirinya yang memakai sepatu Mereka pun merasa risih dan ogah mengenakan sepatu agar terlihat sama dengan murid-murid lain Melihat hal itu, Mungkarno kemudian membelikan semua anak-anak TK di Istana Presiden sepatu bersih sama dengan sepatu Megawati Di Istana, Megawati kecil cukup lincah Ia suka bermain bola bersama kakaknya, Guntur Ikut memandat pohon dan mengambil buahnya serta makan peta umpat bersama Mutia Hatta Putri Bung Hatta Dan sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari Dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana Kegemaran yang menari tradisional tak lepas dari sosok sang ayah yang juga dikenali sebagai sosok pencinta seni Putra Sang Fajar itu bahkan menekankan kepada putra dan putrinya mengenai pentingnya mempelajari seni Pendidikan seni pun sudah dialirkan kepada putra-putri Bungkarno sejak mereka masih belia Megawati memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta Saat Megawati masih meninjak sekolah dasar, ada sebuah kejadian yang sangat mengejutkan bangsa Indonesia Yaitu percobaan pembunuhan ayah Mega Pelemparan geranat kepada Soekarno di sekolah Perguruan Cikini terjadi pada 30 November 1957 Hilam Ketika itu suasana perayaan hut percik yang meriah mendadak menjadi hari gelam Kehadiran Bungkarno saat itu bukan sekedar sebagai orang tua Kuntur Soekarno atau Megawati yang sekolah di sana Tetapi juga atas undangan khusus dari kepala Perguruan Cikini Ada yang menarik dalam kisah remaja, Megawati Soekarno Putri Tepatnya ketika ia duduk di sekolah menengah berlama Perguruan Cikini Bersama teman-temannya, Mega yang kala itu dipanggil Atis Sering bertarung dengan rasa Kuntur ketika guru sedang menjelaskan pelajaran Awalnya, permain rasa Min seperti Strong dan Miyami jadi andalan Mega bersama 4 orang sahabatnya di kelas 1B Mereka adalah Amende Nasution, Aurene Trihardt Mingsih atau Oni, Indriya Winuri, dan Retno Hadiat Oni memiliki cara sendiri untuk mengatasi kantu Jika permain rasa Min sudah habis, ia mengeluarkan babal pedas Megawati menggambarkan babal pedas adalah nangka muda yang diambil dari pohon belakang sekolahnya Lalu ditumbuk bersama karam dan cabai Babal pedas, dipungkus plastik, dan beredar dari bangku ke bangku Megawati pernah bercerita dia sempat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran pada tahun 1965-1967 Dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1971-1972 Namun, Mereka tidak bisa melanjutkan kuliahnya lantaran kondisi politik yang menjelma bagai badai tak kunjung surut Setelah ayahnya dilengsarkan dari presiden, keluarganya pun dilarang berpolitik Bahkan Mereka tak diperbolehkan kuliah pada zaman pemerintahan Soeharto Melihat Mereka yang sedih, Soekarno memuatkan hati putrinya tersebut Soekarno berpesan kepada Mereka bahwa tugas pertamanya adalah menjaga NKRI Beri hal ini pintar, Soekarno mengatakan bahwa pengetahuan ada di mana-mana Atau tidak, belajar ilmu di sana-sini Meski terlihat kuat menjalani keterbatasan politiknya Mereka sama seperti manusia lain yang memiliki kisah cinta Mereka sendiri bisa dikatakan menjadi salah seorang perempuan yang pernah merasakan hancurnya ditinggal suami tercinta Suami pertama Mekawati bernama Suridro Subjarsho Seorang pilat pesawat Auri dan perwira pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Keduanya menikah pada 1 Juni 1968 Bertempat di Jalan Sriwijaya No. 7, Kebajoran Baru, Jakarta Kemudian Mekawati bersama suaminya kematiun dan menjadi ibu rumah tangga Ia juga mengurus putra pertamanya, yaitu Muhammad Rizky Pratama Ketika Mekawati mengandung anak keduanya, Muhammad Prananda Prabowo Ia mendapatkan kabar buruk Sang suami dikabarkan hilang setelah mengalami kecelakaan pesawat Pesawat Skyfon T-701 yang dikendalikannya terhempas di laut sekitar perairan Pulau Biak, Irianjaya pada tanggal 22 Januari 1970 Setelah direndung duga yang cukup lama, pada tahun 1972, tepatnya saat usia Mekawati menginjak awal 20-an Ia mulai meracut kembali cerita cintanya Kali ini, Mekaw menjalin kisah asmaranya dengan seorang pengusaha asal Mesir Yang juga sebagai tibu amat Mesir, bernama Hasan Gamal Ahmad Hasan Setelah menjalin kisah cinta, mereka berdua memutuskan untuk menikah Namun, pernikahan Mekawati yang kedua kali ini tak berlangsung lama dan hanya bertahan 3 bulan Alasannya, waktu itu Mekawati masih terikat pernikahan yang sah dengan Surindro, suami pertamanya Keluarga Bungkarno pun tak tinggal diam Mereka kemudian menyewa seorang pengacara, Sumaji Kuna membatalkan pernikahan kedua Mekawati yang kontroversial itu Melalui penetapan keputusan oleh pengadilan tinggi agama Jakarta Akhirnya, Hasan pun mengalah dan keduanya pun berpisah Setelah menikah dua kali, akhirnya Mekawati kembali menemukan seorang pria yang mampu menaklukan hatinya Mekawati kembali membangun baterai rumah tangga bersama dengan Muhammad Taufik Gemas Taufik adalah rekan sesama aktivis di gerakan mahasiswa nasional Indonesia, GMNI Yang juga menjadi sealah seorang penggerak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PTB Taufik yang aktif di GMNI dan diberi julukan si bule ini Menikahi mega pada akhir Maret 1973 Setelah pernikahan mereka ini berlangsung dibanti perwira Jakarta Pusat Dari pasangan ini lahirlah putri dari keduanya Yaitu Puan Maharani Yang merupakan anak ketiga dari Mekawati Soekarnaputri dan anak pertama Taufik Gemas Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan Pak mega panggilan agar para pendukungnya tidak terbilang piawe dalam dunia politik Bahkan Mekawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya Mekawati bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam ganja politik Yakni baru pada tahun 1987 Saat itu Partai Demokrasi Indonesia menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah Untuk mendograk suara Maksudnya Mekawati kekancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik Trauma politik keluarga itu ditabraknya Mekawati tampil dan menjadi primadona dalam kampanye PDI Walau tergolong tidak banyak bicara, ternyata memang berhasil Suara untuk PDI naik dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR-MPR Pada tahun itu pula Mekawati terpilih sebagai ketua DPC-BDI Jakarta Pusat Tetapi kehadiran Mekawati di gedung DPR-MPR sepertinya tidak terasa Tampaknya Mekawati tahu bahwa dirinya masih di bawah tekanan Selain memang sifatnya pendiam Beliau pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lebih-lebih politik di luar gedung wakil rakyat tersebut Lobby politiknya yang silent operation itu secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan terbitnya bintang Mekawati dalam dunia politik Pada tahun 1993, dia terpilih menjadi ketua umum DPP-BDI Hal ini sangat mengagetkan pemerintahan pada saat itu Kemudian status Mekawati sebagai ketua umum BDI dikuatkan lagi oleh musyawarah nasional BDI di Jakarta Setelah terpilih sebagai ketua umum, Mekawati berkeliling Indonesia untuk konsolidasi dan menemui rakyat Namun, pemerintah menolak dan menganggapnya tidak syah Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah berkeinginan mendongkel Mekawati sebagai ketua umum BDI Ketidaksukaan pemerintah Orde Baru akan popularitasnya justru membuat putri dari Fatpawati ini semakin dicintai Dia adalah simbol perlawanan terhadap tekanan Orde Baru Namanya bahkan sempat diusulkan sebagai calon presiden Pemerintahan Orde Baru yang mengandusnya sebagai ancaman segera merancang skenario untuk mengkeposi kekuatan Mekawati Pemerintah kemudian mendorong menyelenggarakan Kongres BDI di Medan pada tahun 1996 Untuk menaikkan kembali suriyadi Tetapi Mekawati tidak mudah ditaklukan Dan Mekawati dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan Mekawati teguh menyatakan dirinya sebagai ketua umum BDI yang sah Kantor DPP BDI di Jalan Deponegoro sebagai simbol keberadaan DPP yang sah dikuasai oleh pihak Mekawati Suriyadi yang didukung pemerintah Orde Baru, Suharto Memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP BDI itu Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan Pagi, tanggal 27 Juli 1996 Kelompok Suriyadi benar-benar merebut kantor DPP BDI dari pendukung negah Mengambil alihan secara paksa berpuntut kerusuhan di kantor tersebut Akibatnya, menurut Komnas HAM, sekitar 5 orang meninggal di dunia Ratusan orang terluka dan ditahan akibat insiden kerusuhan tersebut Peristiwa itu kemudian dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli atau Peristiwa 27 Juli Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mekah Malah, dia makin memantapkan langkah mengibarkan perlawanan Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mekah itu mengundang empati dan simpati dari masyarakat lewas Mekah terus berjuang PDI pun menjadi dua Yakni PDI Pimpinan Mekahwati dan PDI Pimpinan Suriyadi Masa PDI lebih berpihak dan mengakui Mekah Tetapi, pemerintah mengakui Suriyadi sebagai ketua umum PDI yang sah Akibatnya, PDI Pimpinan Mekah tidak bisa ikut pemilu 1997 Setelah resim orde baru tumbang, PDI Mekah berubah menjadi PDI Perjuangan Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulit putih itu berhasil memenangkan pemilu 1999 dengan meraih lebih 30% suara Kemenangan PDI Pimpinan Mekahwati itu menampatkan Mekah pada posisi paling patut menjadi presiden dibandingkan kader partai lainnya Ternyata pada sidang umum MPR RI tahun 1999, Mekahwati kalah dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang terpilih sebagai presiden Indonesia keempat Mekahwati Soekarno Putri kalah itu akhirnya menjawab sebagai wakil presiden Indonesia Tetapi, posisi kedua tersebut berupanya sebagai tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mekah pada posisi sebagai orang nomor 1 di negeri ini Sebab, kurang dari 2 tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001, anggota MPR secara aklamasi menempatkan Mekahwati duduk sebagai presiden RI ke-5 Menggantikan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Kusdur Mekahwati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003 Setelah habis masa jabatannya, Mekahwati kembali menjalankan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004 Namun, Bulyo gagal yang untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bangang Yudhoyono Yang akhirnya menjadi presiden ke-6 Saat ini, Mekahwati Soekarno Putri masih menjabat sebagai ketua umum partai BDI Perjuangan Sebagai seorang ibu dari para kadernya di BDI Perjuangan Mekahwati berhasil melanjutkan cita-citanya Untuk menjaga NKRI setelah kadernya, Jokowi Dodo berhasil menjadi presiden hingga periode ke-2 saat ini Bersama presiden Jokowi, Mekahwati mengembang teguh pesan sang ayah untuk menjaga NKRI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!